Pemirsa diduga diantem ombak perahu nelayan asal Sukabumi terdampar di pesisir Pantai Cidaun, Cianjur. Petugas TNI AL dan Polsek Cidaun langsung memeriksa perahu tersebut dan belum diketahui pasti keberadaan nelayan. Namun petugas menemukan sebuah KTP atas nama Surahman asal Lebak, Banten. Akibat diantem ombak perahu nelayan asal ujung genteng Kabupaten Sukabumi terdampar di pesisir Pantai Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jumat Siang. Pada saat ditemukannya perahu tersebut, petugas anggota TNI Angkatan Laut sedang berpatroli dan melihat sebuah perahu yang terdampar. Saat diperiksa kondisi peralatan milik nelayan acak-acakan. Selain itu petugas juga menemukan sebuah KTP atas nama Surahman asal Lebak, Banten yang diduga sebagai nelayan pemilik perahu tersebut. Kronologisnya begini, jadi saya tadi pas sedang patroli di Pantai, kebetulan dapat laporan dari karyawan atau pekerja Megatop. Katanya ada kapal atau KKM berdampar di sini, di area Megatop. Kemudian kami cek ke sini, ternyata kapal tersebut sudah ditarik sama pekerja atau karyawan Megatop. Menurut info dari nelayan yang melihat bahwa diperkirakan dari Pantai dilihat ke tengah ada personil yang mengawaki kapal tersebut, berenang menggunakan lip jaket kemudian ditolong oleh kapal perahu yang lain. Jadi sementara ini yang kami bawa atau ditarik ke Pantai ini hanya perahunya saja. Sementara itu dari keterangan warga setempat pada saat kejadian perahu oleng dihantam gelombang. Dan terlihat ada satu orang pelompat dari perahu tersebut. Perahu terdampar itu kejadiannya ketika ada kemungkinan ya, diperkirakan ada gelombang gede ya. Oh, gelombang tinggi. Ada gelombang tinggi. Ada kemungkinan ada gelombang tinggi, terus oleng. Nah, ketika oleng itu dilihat dari sini ya Pak Yan? Ya, ya, ya. Dilihat dari sini, dilihat dari pinggir ini ada yang loncat. Ya, diperkirakan itu nahodanya. Itu berapa orang kira-kira? Kira-kira satu orang ya Pak. Kira-kira satu orang. Dari kejadian tersebut, petugas TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Polsek Cidaun akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Sukabumi untuk memastikan keberadaan nelayan tersebut yani selamat atau hilang. Selain itu, petugas pun mengamankan barang-barang milik nelayan yang berada di dalam perahu tersebut.